jumpa lagi dengan bitengah semoga hari ini kita tetap diberkati kita tetap bijuhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan amin maju aja sabar bitengah hari ini bitengah kesunyian ya karena mak mertua udah berangkat ke tempat adik tadi jadi bitengah sendirilah dirumah ya jadi disini bitengah mau masak untuk makan siang kita jadi bitengah disini mau gulai sederhana saja yang penting sudah ada tadi bitengah sudah beli ikan nila total api ya sudah bitengah bersihkan seperti ini disini bitengah tidak akan goreng ya bitengah hanya akan santan putih biasa saja boleh santan putih biasa ya oke jadi bitengah juga sudah sediakan bumbunya disini ya seperti biasa bitengah sudah sediakan 1 tomat asam potong ini atau asam kandis ya ada cabai rawit ada bawang merah bawang putih kunyit jahe atau halia putih dan tidak ketinggalan kencur oke jadi disini bisa juga kita tambahkan kemiri itu sesuai selera kita masing-masing bitengah juga buat tambahan daun pray seperti ini dan 2 2 helai serai seperti ini ya 2 batang ya jadi bitengah juga sudah sediakan kelapa yang sudah kita parut disini gampang saja ya sama bitengah tinggal kita beli ke warung sudah selesai diparut nah disini bitengah akan langsung saja giling bumbunya ya ini bitengah tadi sudah peras asam jeruk nipes ya supaya amisnya hilang seperti itu nah supaya tidak diinggapi lalat kita langsung letak ikan ke kuali saja seperti ini maaf ya sama bitengah lalat ada ini lalat karena disini baru hujan jadi pertama hujan lalat memang berkeliaran bebas dia ya disini bitengah seperti yang bitengah bilang bitengah tidak akan goreng ikannya karena langsung kita gulai seperti ini ya ini bumbu kita sudah dicuci bersih semua ya disini bitengah juga akan potong-potong bawang prae kita ya biar cepat ya sudah siang ya nanti patengah datang dari tapak belum siap pulang gulai kitar oke langsung di tengah giling bumbu kita potong tomat ya kita masukkan juga asam potong seperti ini oke kita langsung kita pasang kita prasantannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke ini dia ya Sudah masak ya Ikan nila Gulai santan kuning Nah ini dia Mungkin semua Sampai di tengah udah tau ya caranya Tapi kalau Sampai di tengah yang penasaran Atau yang ingin coba Boleh dicoba di rumah ya Dan bumbunya juga gampang sekali Jadi disini tinggal Nunggu Pak tengah balik dari tapak kita Kita langsung makan siang Oke kita makan ya Sampai di tengah Mari ikut makan semua Sampai di tengah Oke Pak tengah katanya mau cari lelapan ya Kita cari lelapan dulu Orang bilang Bunga keladi itu Bunga hias bunga piran Sekarang Pak tengah mau lelap Bunga keladi Itu lelapan pak tengah Kupas lebih kulitnya Ditinggal juga sudah bingung ini ya Tapi katanya bisa Katanya ya Itu dia Pastikan kulitnya dibuang ya Dan dicuci bersih Seperti itu Cantik pula ya Sampai di tengah Ini yang Akan Pak tengah lelap ya Sunyi ya Sampai di tengah Karena mak mertua Sudah pigi dia Tadi pagi baru pigi Jadi tinggal kita yang bertiga disini ya Tuh Pak tengah sudah mulai lelap Bunga keladi yang Viral dan mahal Disini Pak tengah lelap ya Entah boy Di tengah dada saja Itulah tadi ya Dia melalap bunga keladinya Berhacung Oke ya Selamat di tengah Jadi Sampai disini dulu ya Terima kasih Sudah mengikuti video kita Tetap berhubung di tengah ya Ingat Tetap dimati Jalanin hidup Dan kesempatan Yang Tuhan berikan kepada kita Tetap bersyukur Dalam segala hal Dan jangan pernah membandingkan hidup kita Dengan orang lain Karena itu hanya akan Membuat kita semakin berburuk Tetap semangat Menjalani hari-hari kita Mereka selamat menikmati Sampai jumpa Sahabat kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati